Ya pemirsa pelaku begal Irwansyah difonis 8 tahun kurungan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi. Irwansyah dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan primer pasal 170 ayat 2 KUHP. Melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang yang menyebabkan luka terhadap korban. Sidang kasus kekerasan begal atas terdakwa Irwansyah. Salah satu pelaku kekerasan begal di kota Jambi yang mengakibatkan korban luka-luka dan tidak sadar selama dua hari. Dengan agenda putusan dari Majelis Hakim di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada selasa 7 Juni 2022. Dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan Irwansyah terbukti dan meyakinkan bersalah berdasarkan dakwaan primer pasal 170 ayat 2 KUHP. Melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang yang menyebabkan luka terhadap korban. Atas perbuatan terdakwa, Irwansyah difonis Majelis Hakim dengan hukuman kurungan penjara selama 8 tahun. Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yandri Roni memfonis Irwansyah dengan hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman 7 tahun penjara. Selaku humas pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni mengatakan, Hukuman lebih tinggi diberikan dikarenakan meresahkan dan memberikan efek jerak dengan harapan agar yang lain tidak melakukan hal yang serupa dan tidak terjadi lagi perbuatan begal di Kota Jambi. Dari Musawara Majelis Hakim, karena perkara tersebut sangat menarik perhatian masyarakat, bukan hanya menarik, tapi meresahkan di tengah-tengah masyarakat terhadap perkara begal ini, oleh karena itu dinaikkan putusannya dari tuntutan jaksa selama 7 tahun. Majelis Hakim menjatuhkan putusan selama 8 tahun penjara dengan harapan supaya ada efek jerak dan supaya yang lain tidak melakukan hal yang sama. Kita juga sama berharap supaya begal ini jangan kan berkurang. Kalau bisa di Kota Jambi ini hilang perkara begal ini. Terima kasih telah menonton!